Tahun 40, ada pemuda Ikhwan, barangkali kalau dikita banser lah barangkali, menusuk Perdana Menteri Mesir, namanya, Perdana Menteri namanya Anna Jerosi. Hasan Bana marah sambil menangis. Bukan begini yang saya maksud bangkit. Bukan ini yang saya maksud berjuang. Kamu bukan membunuh Anna Jerosi, tapi membunuh saya juga. Betul, tahun 42, satu setengah tahun, Hasan Bana terbunuh. Kemudian jaringan Afganistan, orang Indonesia berangkat ke sana, dilatih oleh mereka, jadilah bom-bom Bali dan seterusnya. Setelah Perang Dunia Pertama, negara-negara yang berdiri dibangun di atas konstitusi agama, terutama Katolik, bubarlah, ambruklah sistem negara yang berdasarkan agama. Maka, pada tahun 1914, ketika itu semua wilayah Islam di bawah khilafah Turki, Uthmani, sedang di bawah kangkangan penjajah kolonialis, kolonial. Inggris menjajah Irak, Mesir, Sudan. Perancis menjajah Suria, Lebanon, Aja Zair, Tunis, Itali, Libya, Belanda, Indonesia, Portugis, bagian penjajah beberapa wilayah. Ternyata ketika itu khilafah Uthman Rajul Marid, the sick man, orang yang sedang sakit, yang la hawla wa la kuwata, tidak mempunyai kekuatan, kemampuan apapun untuk melawan atau menyelamatkan wilayah-wilayahnya yang sangat luas, yang sedang dikangkangi kolonial. Khilafah Uthman Rajul Marid. Maka, Hadratis Syaih Kihaji Asyum As'ari, pahlawan nasional, ulama besar, pahlawan nasional, sudah mengetahui, memprediksi, khilafah akan bubar. Seperti, Romawi, sudah menjadi, atau Eropa pada umumnya sudah menjadi negara sekuler, memisahkan diri antara politik dan negara, politik dan keuasaan. Sudah tidak lagi, gereja berfungsi sebagai fungsi politik, gereja hanya fungsi agama. Kihaji Asyum As'ari sudah tahu itu. Untuk mengikat masyarakat Islam di Nusantara ini, waktu itu namanya negeri Jawi lah, negeri Jawi itu yang hidupnya pesek lah, bukan hanya Jawa. Di negeri Jawi ini, menyelamatkan umat Islam yang ada di sekitar negeri Jawi ini, kalau toh nanti khilafah Uthmaniyah bubar, agar umat Islam di Nusantara tidak menjadi masyarakat yang sekuler, seperti yang terjadi masa Eropa, begitu gereja terpisah dari peran politik, Eropa mempunyai masyarakat yang sekuler. Maka, Asyum As'ari cepat-cepat membangun sebuah ikatan yang kuat antara teologi dan politik kebangsaan, atau nation politik. Muncullah dari beliau gagasan, sodara min qalbihil mu'min wal muhlis. Muncullah gagasan dari hati beliau yang beriman dan sangat ikhlas, jargon yang kita mudah sekali kita ucapkan, tapi mempunyai nilai yang sangat luar biasa, hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Anda seorang nasionalis harus bertuhan, Anda bertuhan beragama harus nasionalis. Ini sungguh sangat luar biasa, menyelamatkan masyarakat umat Islam terutama, dan umat bangsa terutama pada umumnya, tetap terikat dengan agama, walaupun kita sudah meninggalkan sistem khilafah. Sehingga Indonesia, masyarakat Nusantara, tidak menjadi masyarakat yang sekuler, tetap ada kaitan dengan agama. Agama sudah menyatu dengan nasionalisme, nasionalisme menyatu dengan agama. Ini luar biasa. Ternyata betul, tahun 1924, khilafah bubar, yang membuarkan adalah Mustafa Kamal Ataturk, berdiri negara Turki modern, nasionalis sekuler. Nama tidak boleh ke Arab-Araben, Muhammad dilarang, Mehmet, Khadijah Cetice, Ayyub Eob, enggak boleh Ayyub, enggak boleh itu Arab itu sih, Muhammad enggak boleh Arab itu, Mehmet, Alija, Alija, Kementerian haji dan wakaf dibubarkan. Orang mau haji silahkan, tidak ya karep-karepmu, negara tidak memberi fasilitas. Pakai kopiak putih, apalagi gamis, dilarang, kecuali dalam masjid. Adhan di Ibu Kota Angkara, Ibu Kota yang baru, dipindah dari Istanbul, pakai bahasa Turki, menggunakan bahasa Turki. Son sistem di masjid dilarang, walhasil betul-betul melakukan sekularisme 100 persen. Kalau sekarang sudah tidak, ini cerita tahun 2024 sampai tahun 1975. Tahun 2024 sampai 1975. Turki berdiri negara nasionalisme, kebangsaan, dan yang lainnya, urus kamu sendiri, karep-karepmu kono, bahasa zaman itu, karep-karepmu. maka masing-masing wilayah Islam yang dulu dibawa ke pemimpinan khilafah Uthman, berjuang masing-masing melawan penjajah dengan semangat nasionalisme, kaumiyah watoniyah. Untuk pertama kali, partai politik nasionalis yang melawan penjajah demi kemerdekaan, partai Ba'ath yang dibentuk oleh seorang idolog beragama Kristen Ortodok dari Damaskus, namanya Mitchell Aflac. Mitchell Aflac ini mertuanya Golda Meir. Golda Meir benar-benar menteri pertama Israel. membentuk partai politik Ba'ath nasionalis-sosialis sekuler, menggembleng pemuda-pemuda Arab, disupport, digerakkan, agar dengan semangat nasionalisme melawan penjajah. Dari Irak, Hasan Bakar, dari Suria, Abdul Karim Qasim, dari Mesir, Sa'ad Zaglul, Ahmad Urobi, dari Libya, Abdul Salam Jalud, Al-Jazair, Bin Bella, Habibur Reba dari Tunis, Jafar Meir dari Sudan, semua ini digerakkan untuk melawan penjajah dengan semangat nasionalisme sosialis sekuler. Nah, ringkas cerita ini kalau nggak ringkas dua tahun nih, ini ringkas cerita. Nanti Irak muncul, pengganti Hasan Bakar, Saddam Hussein, dari Suria, Hafidh Asad, pengganti Abdul Karim Qasim, dari Mesir, Muhammad Najib, Jamal Nasir, dan seterusnya. Dari Libya, Mawr Qaddafi, dari Sudan, dari Aja Zair, Sadli Bin Jadid, dan seterusnya. Tokoh-tokoh Arab, nasionalis sekuler. Tahun 37, umat Islam baru bangkit, baru melek, umat Islam baru sadar, melek. Melihat kenyataan, tidak mungkin khilafah dibentuk kembali. Realisnya sudah. Tidak mungkin sistem khilafah akan kembali. Maka, bangkitlah seorang mufakir, ahli sunnah wajam, ahli sunnah sunni, Al-Azhar, Nusrat Al-Azhar, yaitu Syekh Hasan Al-Banna, membentuk partai politik pertama, di dunia Islam, namanya, Ikhwanul Muslimun. Ahli sunnah, tawasud, moderat, ingin bangkit ke rumah Islam, ayo bangkit, ayo bangkit, ayo bergerak. Mesir, Sudan, Suria, sudah berdiri cabangnya itu. Eh, tahun 40, ada pemuda Ikhwan, barangkali kalau dikita banser lah barangkali, menusuk Perdana Menteri Mesir, namanya, Perdana Menteri namanya Anna Jerosi, Hasan Banna marah sambil menangis, bukan begini yang saya maksud bangkit, bukan ini yang saya maksud berjuang, kamu bukan membunuh Anna Jerosi, tapi membunuh saya juga. Betul, tahun 42, satu setengah tahun, Hasan Banna terbunuh. Nah, penggantinya, ini makanya hati-hati, Ormas ini kalau penggantinya nanti hati-hati. Penggantinya Hasan Banna yang moderat itu, Sayyid Kutub, bukan dari Al-Azhar, bukan ulama sebenarnya, bukan jurnalis, tapi yang alim sih, pintar, jurnalis, dari Cairo University, menulis, memimpin Ikhwan Muslimun, menulis buku namanya Ma'alim Vittorik, Petunjuk Jalan Kebenaran, tanda-tanda Jalan Kebenaran, itulah terjemahannya, betul-betul Jalan Kebenaran yang benar, yang isinya, ringkasnya isinya, semua sistem yang bukan dari Islam, jahiliyah, komunisme jahiliyah, kapitalisme jahiliyah, sosialisme jahiliyah, nasionalisme, hubul waton minal jahiliyah. Itu Sayyid Kutub. Nah ini bukunya ini dipelajari Pak Nur Wahid, di kelompok-kelompok tarbiah, di seluruh perguruan-perguruan tinggi, di mana saja, di undip, di ITB, ITS, IPB, di mana-mana di kaji, di BUM-BUMN, nah khutbahnya di BUMN, tapi yang ngantem pemerintah juga. Luar biasa kita ini, karena terbuka, yang kebablasan keterbukaannya. Nah, ikhwan muslimun, dipimpin Sayyid Kutub, menjadi radikal. Ringkas cerita, tahun 65, mencoba kudeta, gagal, oleh Jamal Nasri tangkap, enam tokohnya, Sayyid Kutub, Hasan Hudabi, Asmawi, Zakim Wandis, digantung di medan tahrir, tahrir square, ditontrol rakyat, ikhwan dibubarkan, ikhwannya bubar, tapi lahir ideologi, yang lebih radikal dari ikhwan, namanya, Jamaah Takfir Wal Hijrah, pendirinya namanya, Syukri Ahmad Mustafa, lebih dari ikhwan, semua kafir, kecuali mereka yang enggak kafir, semua kafir semuanya ini. Nah, berhasil membunuh, Menteri Awkof, Haji dan Wakaf Mesir, Dr. Hussein Az-Zahabi, yang mempunyai kitab, At-Tafsir Wal Fasirun, kemudian wartawan senior, Warta Ahrom, Yusuf Siba'i, puncaknya tanggal, 6 Oktober, 1981, membunuh, Presiden Muhammad Anwar Sadat, pelakunya adalah, seorang sersan namanya, Khalid Islam Buli, hasilu barok, dari Presiden, mengganti Aswara Sadat, mereka dihabisin, tidak habis, enggak habis, ada yang sembunyi, bahan sembunyi di Gurun Sinai, ada juga yang lari ke Afganistan, antara ini namanya, Ayman Az-Zawahiri, itu jauh takfirullah hijrah, bukan hanya ikhwan, ikhwan masih mendingan, kalau ikhwan masih mendingan lah, hanya radikal itu aja, kalau ini sudah teroris, di Afganistan, jumpa dengan Hadruti Sheikh, Usama bin Laden, dan Masaih yang lain, Syuyuk yang lain, berdilah Al-Qaeda, kemudian jaringan Afganistan, orang Indonesia berangkat ke sana, dilatih oleh mereka, jadilah bom-bom Bali, dan seterusnya, dan seterusnya, ini ringkas ceritanya seperti itu, nah duduk perkarnya begini, agama yang bersifat amanah, ilahiyah, samawiyah, muqaddasah, isinya dua, akidah dan syariah, selesai, ini amanah kepada manusia, amanah ditawarkan oleh Allah, kepada manusia, kepada langit bumi menolak, karena takut tidak dapat melakukan amanah tersebut, manusia menerima adalah dua, satu amanah bersifat ilahiyah, samawiyah, muqaddasah, adalah agama, agama isinya dua, akidah dan syariah, selesai sudah, amanah yang kedua, yang bersifat insaniah, profan, ada dua, thakafah dan hador, thakafah membangun kemajuan-kemajuan, scientific, religi, morality, apalah, culture, kalau, membangun welfare, kejahatan namanya, hador, jadi, kita ini tinggal membangun, thakafah dan hador, agama sudah selesai sudah, tinggal, kita yang ketinggalan jauh dengan, orang lain adalah, di bidang, teknologi, ekonomi, ilmu pengetahuan, ekonomi, kejahatan, itu yang paling jauh dari, dari orang lain, agama kita paling baik sudah, lebih unggul daripada agama yang lain sudah, selesai itu, saya gak usah dibicarakan sudah, tinggal bagaimana membangun, thakafah dan hador, termasuk thakafah adalah, sistem politik, khilafah, sistem politik, yang disepakati ketika itu, berarti apa, umur duniawiah, umur ijtihadiyah, masalah sistem politik, ketika itu sepakat, mendirikan sistem khilafah, ya silahkan, itu adalah, masalah ijtihadiyah, bukan masalah akidah, bukan syariah, bukan, eh, sepakat memelakah, kerajaan, silahkan, itu umur ijtihadiyah, sepakat mendirikan kerajaan, Saudi, Maroko, kalau sekarang di kita, Malaysia juga, eh, sepakatnya, keamiran, ya silahkan, Kuwait, Qatar, Imarat, eh, sepakatnya sultan, silahkan, kesultanan, Oman, nah, kita disini, sudah sepakat, sudah, apa, final, tidak bisa digaugat, ada sistem, jumhuriyah, republik, kesepakatan, umat Islam Indonesia, termasuk para ulama, sepakat Indonesia, berdiri negara, republik, bukan berarti khilafah jelek, sultan, kesultanan jelek, ke Mamlaka jelek, enggak, enggak, silahkan, silahkan, tapi urusannya, urusannya ente di sana, jadi kalau yang tidak setuju dengan Pancasila, NKRI, silahkan, enggak apa-apa, tapi silahkan, pindah ke Afganistan, mau, enggak setuju, NKRI, Pancasila, ya silahkan, haknya dia, tapi tolong jangan di sini, Muhammad, orang-orang yang membuat gaduh di Madinah, usir Muhammad, jangan biarkan tinggal di kota Madinah, kalau dari awal ayatnya, dari awal ayatnya, Orang munafek, orang hatinya punya penyakit, yang hatinya sakit, yang mentalnya sakit, dan orang-orang yang bikin gaduh di Madinah, usir saja Muhammad, ya kalau kita di sini, ya usir ideologinya minimal lah.